Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel recording maaf ya sebelumnya kemarin-kemarin jarang upload karena mic saya baru hilang microphone microphone saya baru hilang dan ini pun saya minjam microphone temen saya untuk bikin tutorial kali ini Oke langsung saja apa yang akan kita buat kali ini yaitu kita akan membuat sistem register login dan lockout kira-kira demonya itu seperti ini saya contohkan dulu ya nanti untuk halaman utamanya kita akan disediakan form login dan kalau belum punya akun kita bisa register disini nanti akan ada tombol register yang menuju ke register kalau disini saya dan saya bikin satu halaman sekalian tapi nanti kita akan bikin yang secara terpisah jadi ini hanya akan berbentuk link saja kalau ini kan enggak Nah kita akan bikin yang terpisah atau halaman sendiri aja biar mudah Oke saya coba demokan ya di sini ada nama username password dan konfirmasi password nanti kalau ini sama ini tidak sama maka dia akan gagal Oke saya akan contohkan misalnya namanya nama satu gitu misalnya disertanya juga sama passwordnya juga sama nama satu konfirmasi passwordnya saya salahkan dulu saya klik register password tidak cocok nanti kita juga akan bikin motif seperti itu tapi ya enggak enggak sama persis nggak papa ya untuk meningkat waktu saya coba yang benar misalnya Ahmad Ahmad misalnya seperti ini kalau saya klik register disini belum ada ya ini daftar-daftar yang sudah terdaftar atau data-data yang sudah bisa login tapi kita enggak akan bikin ini kalau ini opsional Hai nah disini kita klik register nah data berhasil terdaftar kalau saya klik ini dia sudah ada di sini klik ini kalau saya coba Hai misalnya saya salahkan dulu Hai login gagal Hai kalau saya sama kan dengan ini login sukses Hai dan dia akan merujuk ke home.php Hai yang mana nanti disini ini jika loginnya pakai username yang lain dia maka nanti akan menyesuaikan sendiri sesuai username nya jadi nanti kita juga bikin sebuah session namanya session dan disini ada tambah lockout nanti untuk lapa aja sebelum Oh gimana ya ketika tombol ini diklik nanti kita akan munculkan sebuah verifikasi verifikasi ini yakin ingin lockout atau tidak gitu kalau saya klik tidak dia akan begini batal Anda masih login kalau saya klik lockout nah dia akan kembali ke sini Hai dan saya sudah bikin keamanan form login ini misalnya saya langsung akses home.php Hai dia nggak bisa Hai dia akan keluar Anda harus login jadi sebelum login maka home.php ini tidak bisa diakses biasanya kalau yang baru orang-orang yang baru belajar PHP kayak gini terutama di form login itu sering lupa file home.php nya atau file tujuan total loginnya belum dikasih keamanan Nah seperti itulah kira-kira contoh keamanan yang sederhana saja itu untuk itu kita cukup memanfaatkan sebuah session-session tadi ya nanti kita akan buat bersama-sama Oke karena folder ini latihan phpmskl sudah saya pakai sudah saya pakai buat demo ini maka saya akan buat di folder lain ya di folder lain ya di folder baru saja kita buat saya akan buat folder baru terserah kalian mau buat pakai folder apa Hai misalnya saya buat dengan folder folder register itu aja dan disini localhost register dia masih kosong kemudian saya masukkan ke subline register ini dan saya akan copy koneksi sama ini ya basic bootstrap kemudian bootstrap nya saya akan copy ke register nah seperti ini karena database nya saya masih akan memakai database kita yang dulu-dulu yaitu database nya register login lockout saya bikin disini database nya latihan phpmskl maaf kemudian tabelnya saya bikin register login lockout kalau kalian mau sama silahkan bikin sama register login lockout dan strukturnya di dalamnya itu ada empat ya ada id ada nama username dan password silahkan kalau kalian mau sama silahkan dibikin dulu nah kalau sudah sekarang baru kita akan buat disini ya buat dari awal lagi tapi enggak enggak persis seperti itu enggak enggak apa-apa ya soalnya biar menyingkat waktu saja kita bikin file index untuk halaman utamanya berarti di beli indah kita akan menampilkan sebuah font login ya kita ikutkan koneksinya dulu ya jangan lupa kita ikutkan koneksi kemudian kita masukkan bootstrap nya ini ini nya hapus jangan lupa sesuaikan ya sesuaikan tempatnya karena saya berada di luar ini file index kan berada di luar jadi langsung menuju ke folder bootstrap saya nggak pakai kayak gini oke saya kasihkan title register login logout seperti ini saya coba tes yap sudah bisa ya karena kita bikin form login ya form nya matpak nggak pakai action karena kita akan eksekusi disini sekalian jadi cukup metode aja oh maaf saya belum bikin div ya div dengan class form group nah baru bikin label sama input 1 2 1 2 3 4 5 6 5 untuk button-nya jangan lupa kasih name ya karena kita akan eksekusi di sini juga jangan lupa kasih name kalau kalau pakai action button-nya boleh nggak pakai name cuma cukup pakai tab submit aja sudah cukup kalau kita pakai action di luar file ini kalau disini kalau actionnya disini juga ya kita kasihkan name misal saya kasihkan name button login seperti ini ya kita coba lihat nah seperti ini tinggal kita kasihkan button register di luar form aja karena kita hanya bikin link ya paling register nah batunya muncul di bawah supaya ke samping kita kasihkan CSS sedikit eh di sini aja ya hai 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 seperti ini Oke untuk linknya ini saya arahkan ke file register ke PHP ya jadi nanti kita bikin file register.php nah yang akan kita bikin pertama yaitu adalah registernya dulu karena kalau orang baru mengunjungi website kita dan belum punya akunnya akan diharuskan register dulu berarti jangan akan kita bikin adalah registernya dulu oke jadi bukan loginnya dulu ya yang kita bikin prosesnya tapi kita bikin register dulu oke saya bikin file register.php kita bikin file save kita bisa dapet masukkan bestrapnya lagi register jangan lupa ininya kita kasih container ya bikin form lagi intinya sama aja ya register ini intinya sama aja dengan CRUD yang bagian create atau bagian input insert data tapi disini kita akan sedikit beda karena akan ada konfirmasi password jadi nanti akan passwordnya itu ada dua ya dia ada sebuah kondisi dimana kalau passwordnya sama antara password pertama dan kedua itu sama maka akan dimasukkan ke database dan jika tidak sama maka akan gagal cuma bedanya ada itu saja sedikit bedanya tapi pada intinya sama saja dengan CRUD yang bagian create oke kita buat yang pertama nama ya yang pertama nama ya dan yang kedua username dan ketiga dan keempat yaitu password ya jadi sama cuma kita bedakan name-nya saja yaitu password 1 dan password 2 tapi di labelnya kita sama password dan konfirmasi password inputnya tipe password ya jangan lupa nah name-nya kita kasihkan password 1 nah ini baru namanya password 2 dan bikin batannya batannya misalnya register button tab dulu aja btn register kelas btn-btn primary ya Ayo kita tes nah seperti ini dan kita kasihkan nambah satu lagi button reset ya enggak sebagainya cuma pakai kelas aja btn-btn danger misalnya jadi rasat itu untuk untuk menghilangkan ya Nah kalau mau batal ya Oke sudah jadi sekarang kita bikin fungsinya ya di sini nah ininya masih html bikin if ya jika btn register diklik maka jalankan perintahnya disini yang pertama kita ambil datanya ya dan simpan dalam sebuah variabel selamat menikmati oke seperti ini ya jadi kita mengambil data dari formnya dan dibikin ke variable-variable kemudian kita bikin kondisi disini bikin if lagi jika password 1 isinya sama dengan password 2 maka kita masukkan ke database-nya disini dan jika else if ya berarti jika bukan ini tapi kalau ada kondisi lain selain ini berarti jika password 1 tidak sama dengan kalau tidak sama dengan cukup tambahkan tanda saru saja di depannya dengan password 2 maka disini kita tinggal tampilkan notif saja notif password tidak cocok saya pakai alert misalnya apa namanya notifnya password tidak cocok dan kemudian saya refresh refresh ke halaman ini karena belum bisa register jadi saya refresh ke halaman ini lagi oke oke kemudian jika passwordnya sama berarti disini kita bikin maskl query nah kita bikin perintah input input apa input ke database atau insert kita bikin insert ini apa saya lupa bisa register login logout user enter register login logout dan followers kemudian kita tinggal masukkan ini ya yang pertama ID ya kita kosongkan kemudian as nama kemudian as username dan kemudian password ini sebenarnya boleh mau password yang satu atau dua silahkan karena sudah sama pasirnya kalau saya saya pilih pada satu saja dan kita bisa bikin notifnya saya copy dari sini aja register sukses kita misalnya kita sukses silahkan login saya refresh ke index 1,5 detik Oke seperti ini saya coba ya saya tes dari awal aja tidak kisah di database masih ada enam data ya nih dan masih ada enam data sekarang saya coba ya coba register dari sini misalnya saya pakai jumbo keren misalnya jumbo passwordnya keren dan saya salahkan ininya misalnya barang saya klik register pasal tidak cocok kalau saya refresh dia belum masuk datanya karena kalau saya ininya sama ini sudah sama saya klik silahkan login dia kantor refresh ke halaman login kalau saya refresh yang sudah tidak di database nya oh belum masuk oh iya dah ini sudah pada Oh di sini ya di sini belum kita belum mengikutkan koneksinya saya lupa terus ini enggak koneksi jangan lupa ya nih kalau saya coba lagi pasti berhasil saya refresh lagi ini belum ada ya masih 6 saya register sukses saya refresh lagi nah dia sudah masuk oke untuk video register login logout kita sampai disini dulu nanti di video selanjutnya kita bikin yang fungsi login ya fungsi login dan mengamankan home.php nya mengamankan setelah loginnya itu nah jika home diakses maka dia tidak bisa jadi dia harus diakses setelah login dulu nah bagaimana untuk membuat loginnya seperti itu nantikan di video selanjutnya ya Oke sampai selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye hay yo by by